Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di arsyada channel channel yang adminnya masih belajar namun dengan subscriber yang cerdas dan mempesona apa kabar teman-teman semua kali ini ada video tutorial cara memperbaiki soket eot ataupun soket sejenis ini dimana untuk kabelnya putus dan putusnya kabel ini mepet banget dengan badan soket jadi disini kita akan memperbaiki atau menyambung kembali kabel yang terputus ini untuk menyambung atau memperbaiki kabel yang sudah terputus mepet seperti ini kita akan melepas bagian dalam dari soket ini yaitu tembaganya atau terminalnya dan untuk melepasnya teman-teman bisa menyiapkan alatnya atau membuat alatnya bisa dari obeng bekas atau juga bisa dari kawat ruci roda kemudian gunakan alat untuk mengungkit bagian atas soket yaitu bagian yang berwarna agak putih ini teman-teman mengungkit seperti ini tarik dan keluarkan bagian soket ini teman-teman tujuannya adalah agar untuk lubang itu tidak tertutup atau tidak terlalu rapat kemudian disini juga ada karetnya untuk karet ini dilepas boleh tidak dilepas pun tidak apa-apa teman-teman selanjutnya kita balik soketnya teman-teman nanti di bagian bawah atau bagian ini ada karet yang menyumpal keluarkan karet ini teman-teman ini kalau kabelnya sudah putus sampai dalam sedangkan untuk karet yang masih ada kabelnya seperti ini tidak bisa dilepas karena si karet itu menyatu atau terjepit antara terminal atau tembaga dengan kabelnya untuk mengeluarkan bagian bagian tembaga atau terminal yang ada di dalam soket ini prinsip ungkitannya seperti kita melepas kabel tis teman-teman jadi untuk pengunci nya seperti ini kita ungkit ke atas teman-teman Hai misalkan seperti ini ibaratkan untuk bagian kabel tis yang kita masukkan ini Hai adalah tembaganya kemudian untuk melepas atau menarik tembaganya kita ungkit bagian pengunci kabel tisnya jadi prinsip kerjanya seperti ini teman-teman kita ungkit ke atas kalau di soket dan tarik atau keluarkan terminal tembaganya jadi ada kancingnya atau penguncinya seperti prinsip pengunci di kabel tis ketika pengunci sudah kita ungkit dan terminal atau tembaga belum bisa keluar teman-teman bisa menggunakan atau bisa mendorong terminalnya dengan menggunakan obeng yang berbeda teman-teman untuk terminal yang kabelnya masih panjang teman-teman bisa menarik kabelnya sambil kita buka pengunci nya oke setelah terminal ini atau tembaga atau apa sih ya besi ini sudah kita keluarkan seperti ini penampakannya teman-teman Hai nanti kita sambung untuk kabelnya selanjutnya pasang atau kita sambungkan kabel baru silakan teman-teman bisa menyesuaikan warna kabelnya atau kalau memang warna kabelnya sulit yang didapat bisa menggunakan warna kabel yang lain sambungkan kabel ke terminalnya dan setelah tersambung pasang kembali ke dalam soket untuk pemasangan teman-teman nanti diperhatikan ketika memasukkan itu agak sedikit ditekan dan perhatikan untuk pengunci nya sudah lurus dengan bagian coakan yang ada di tembaganya kalau kebalik nanti tidak bisa mengunci dan akan terlepas kembali Oke setelah semua kabel sudah dipasang dan dipastikan sudah mengunci kita pasang kembali tadi karetnya kalau yang karetnya dilepas silahkan pasang kembali untuk karetnya dan kemudian di bagian atasnya ada lagi bagian soket yang tadi warnanya agak keputih putian itu pasang dan posisikan agar seperti sediakala pasang dan tekan teman-teman baik teman-teman demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya buat kita semua saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati